Saya ingin sampaikan dulu pengalaman saya hari ini, ada dua kisah yang menarik, yang perlu saya seringkan kepada Anda, yang nanti juga ada hubungannya dengan proses kreatif saya. Nah, apa yang mau saya sampaikan itu berkaitan dengan pembajakan buku. Tampaknya tidak ada hubungannya ya pembajakan buku dengan kerja penyahiran. Nanti saya akan menjelaskan bahwa itu ada. Nah, tadi siang saya dikontak oleh seseorang, dia menyampaikan kepada saya, menunjukkan kepada saya bahwa saat ini, hari-hari ini ada modus baru dalam pembajakan buku. Saya diberitahu bahwa ada sebuah akun di Twitter, yang isinya itu dia mempromosikan, semacam menawarkan jasa, untuk siapa saja yang membutuhkan karya para pengarang dalam bentuk digital. Nah, kasus yang terjadi hari ini, dia telah mereproduksi, menjual buku cerita atau novel yang berjudul Dua Garis Biru, Anda kenal pasti, yang difilmkan dan sukses besar. Nah, dua garis biru itu ternyata biang-biang telah di dalam tanda petik. Dia edarkan versi bajakannya dengan modus menggunakan Facebook dan WA Group. Jadi, ada pemasaran produk bajakan melalui WA Group sekarang ini. Nah, versi yang dia jual, itu memang bukan dalam bentuk e-book yang utuh, dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk file. Nah, file-nya itu yang dia tawarkan seharga, kalau orang butuh, dia hanya bayar 5.000 rupiah. Dan dia menawarkan bukan hanya buku itu, tetapi buku lain pun yang diperlukan, dia bisa menyediakan file-nya. Nah, tampaknya perbuatan dia itu ketahuan, lalu mendapat bugatan dari banyak pihak. Kemudian saya cek akunnya, di akunnya terakhir saya membaca, dia menyampaikan permohonan maaf. Dia tidak tahu bahwa itu, perbuatan itu dilarang. Awalnya dia hanya ikut sebuah grup di Instagram. Ternyata grup itu dikendalikan oleh seseorang yang ingin membuat semacam grup pemasaran produk-produk buku. Nah, lalu si anak itu akhirnya ikut menjadi salah seorang seller atau penjualnya. Saya membayangkan bahwa ini sebetulnya dikendalikan oleh sebuah, mungkin oleh sebuah kekuatan, oleh seseorang yang berperan sebagai bosnya. Dia memperkerjakan banyak orang untuk mengecar produk-produk buku, buku sastra dan mungkin buku lain. Secara digital, dalam bentuk file-nya. Anda bisa cek itu di Twitter. Saya sudah ngecek bahwa memang itu ada. Termasuk yang memberikan respon itu si penulis dua garis biru, yaitu Gina Esnur. Yang mengatakan bahwa, ya usaha mencari rezeki boleh, tetapi dengan cara yang halal. Nah, akhirnya anak itu mengaku salah, lalu secara terbuka. Tetapi yang menarik, dia tidak tahu bahwa itu merupakan pembacakan dan sebenarnya tidak boleh dilarang. Apa yang ingin saya katakan? Pembacakan buku sekarang ini tampaknya sudah berkembang. Sudah memakai modus-modus baru, seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Oleh karena itu, saya membayangkan betapa luniknya untuk melawan dan mengatasi pembacakan buku. Padahal menurut saya, masalah ini masalah yang sangat serius. Pembacakan buku itu adalah perampasan hak, perampasan rezeki orang lain, jelas. Pertama penulis, kedua penerbit, dan ketiga mungkin tukuk buku, tukuk buku resmi. Itu perbuatan betul-betul perampas rezeki orang lain. Bayangkan kalau yang dirampas rezeki orang lain, itu seorang pengarang yang bukunya mungkin diterbitkan secara terbatas, diterbitkan oleh penerbit kecil yang modalnya juga terbatas, tapi mereka tidak menikmati apa-apa. Itu poin saya yang pertama. Mudah-mudahan diantara Anda tidak ada yang diam-diam sedang berlatih atau belajar untuk bisnis buku bajakan. Mudah-mudahan tidak. Yang kedua apa yang menjadi pertanyaan saya? Pembacakan itu kan bisa pernah jalela. Itu karena ada konsumennya. Soal menangkap pelaku pembacakan, pelaku peredaran buku bajakan, mungkin itu masih, ya masih mungkinlah dilakukan. Tetapi bagaimana dengan konsumen, pembaca, pembeli buku, yang memang lebih suka membeli buku bajakan? Disinilah menurut saya perkara besar yang dihadapi oleh kita. Bahkan saya menganggap masalah ini tidak menjadi masalah nasional, masalah pembacakan buku. Karena berkaitan dengan mentalitas konsumen. Ini yang susah untuk, jauh lebih susah untuk diatasi. Bagaimana orang membaca buku tetapi buku bajakan? Di satu pihak dia telah merampas rejeki orang lain, tetapi di satu pihak dia juga mengembangkan budaya korupsi dalam bentuk yang lain. Maka jangan heran kalau perilaku korup di negeri cita itu sudah dibasmi, karena ini telah berkembang biak negara berbagai tentu. Nah saya berharap Anda termasuk generasi yang tidak ingin mengembangkan budaya korupsi melalui pembelian produk-produk bajakan. Maka persoalannya menurut saya menjadi lebih serius karena ini menyatu dengan edukasi terhadap konsumen. Edukasi terhadap konsumen. Saya berpikir bagaimana setiap hari buku, kita kan punya hari buku. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya enggak? Hari buku sedunia itu tanggal berapa? Hari buku nasional tanggal berapa? Saya membayangkan kalau setiap hari buku nasional misalnya, ada kampanye arti pembelajakan secara besar-besaran, terutama untuk memberikan edukasi kepada konsumen, khususnya generasi muda, mungkin pembelajakan ngambat laun bisa diatasi. Kalau kita perhatikan, pangsa-pangsa terbesar untuk buku, khususnya untuk buku sastra, itu kan siswa SMA dan mahasiswa. Itu pangsa terbesar. Oleh karena itu, pihak lembaga pendidikan saya kira harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah pembajakan buku dengan melakukan edukasi terhadap para siswa, para mahasiswa, supaya mereka bersikap fair sebagai konsumen. Jangan membeli produk bajakan. Apalagi kalau itu sastra, masa bersastra tapi dengan cara membeli bajakan itu kan tidak ketemu. Tujuan Anda belajar sastra kan apa? Tujuan belajar sastra kan untuk menghargai, menghargai orang lain. Nah penghargaan itu dimulai secara kecil-kecilan dengan menghargai karya mereka. Terima kasih telah menonton!